Pemirsa arus balik telah dimulai. Pada Rabu malam terpantau ribuan kendaraan di tol Transjawa menuju Jakarta. Meski demikian arus lalu lintas di tol Cipali terlihat ramai lancar. Antara kendaraan terjadi di titik menjelang masuk res area, salah satunya di res area KM101B. Pemirsa update terbaru di tol Cipali pada Rabu malam, yaitu arus lalu lintas di tol Cipali ini sendiri masih terpantau lancar di kedua arah, baik dari arah Transjawa maupun ke arah Jakarta. Justru keramaian ini terjadi di res area. Di tempat saya melaporkan yaitu di res area 101B. Di sini setelah pemudik melakukan perjalanan jauh dan juga melelahkan, di res area ini menawarkan berbagai banyak fasilitas. Salah satunya yaitu restoran, ada masjid, ada SPBU, dan juga ada poskomudik. Di poskomudik ini sendiri terdapat berbagai fasilitas seperti adanya bengkel. Ini para pemudik dapat mengecek kendaraan Anda ataupun memperbaiki kerusakan yang ada di kendaraan Anda. dikarenakan poskomudik ini menyediakan beberapa mekanis yang siap untuk memperbaiki ataupun mengecek kendaraan Anda agar Anda dapat pulang mudik ini dengan aman. Dan poskomudik ini akan hadir sampai dengan 9 Mei 2022 untuk menemani para pemudik di arus balik dan menyiapkan fasilitas gratis. Dari Cipali, Jawa Barat, Lika Apriliani, Guntur, Ainyus Maborkan.